Deliknya gak masuk, nah langsung saya laporkan balik Kamu sudah berapa kali ngomong begini loh, berarti benar-benar Iya beneran, beneran, kata Iya, korda jatim ya Ini saya sampaikan karena saya sayang ke Pancidengan Karena saya tidak mau Pancidengan Pada akhirnya akan terjerat dengan hukum Ini untuk yang terakhir kalinya Masuk tidak masuk deliknya begini, kamu membodohi kami dong Rasakan kami bodoh dari pinter kamu daripada kami Hah, polisi juga kamu anggap bodoh gitu Maka kamu siap-siap aja mas Kamu konsultasi, cari pengacara kamu yang paling hebat di Indonesia Cari Assalamualaikum Sobat BRTV Apa kabar Sobat, semoga dalam keadaan sehat-sehat Dan selalu dimurahkan rezekinya, amin Oke Sobat BRTV di video kali ini Tema kita adalah Pesulap Merah akan melaporkan balik Gus Samsudin Dan pengacara Dukun Firdaus Oiwobo Namun perlu BRTV ingatkan kembali Buat Sobat yang belum subscribe Alangkah baik tekan dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar Sobat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari BRTV Oke Sobat kita lanjut ke tema videonya Dalam pengakuan pesulap merah saat diwawancara oleh salah satu media Pesulap merah mengatakan Beliau akan selalu menunggu panggilan dari polisi Dan beliau juga mengakui tidak sabar dapat panggilan polisi Tentu ini akan membuat Gus Samsudin dan Firdaus panik luar biasa Jika laporan Gus Samsudin dan pengacara Dukun tersebut mental Alias tidak berjalan Pesulap merah tegaskan Akan melaporkan balik kasus tersebut Karena telah melaporkan ke polisi dengan delik yang tidak masuk Dan bukti-bukti yang tidak kuat Tentu ini sungguh merugikan pesulap merah Dengan adanya laporan Gus Samsudin dan Firdaus Oiwobo ke polisi Jelas ini membuat nama pesulap merah tercemar Tentu itu sudah melanggar hukum Dengan dugaan pencemaran nama baik Itulah sebab nih pesulap merah dengan niat yang kuat dan tegas Akan melaporkan balik Gus Samsudin dan Firdaus Oiwobo ke polisi Buat guru besar pedepokan Nur Zat Sejati dan keturunan Kesultanan Bima BRTV ingatkan Siap-siaplah Anda Kuatkan mental dan siapkan diri Anda Agar jiwa dan raga Anda tidak terganggu saat nanti di dalam bui Saran BRTV Buat Gus Samsudin dan Firdaus Oiwobo Agar dapat memanggil pasukan gaib Untuk menolong kalian di pengadilan nanti Agar masa hukuman kalian dapat diringankan oleh pengadilan Mau bertemu? Saya tunggu Nggak tunggu besok Sekarang saya tunggu kok Seperti ini karena saya sangat menghargai Dan saya sangat menghormati Dengan apa yang Bajaringan lakukan Edukasi Kita tujuannya mengedukasi masyarakat Resultasi cari pengacara kamu yang paling hebat di Indonesia Cari Untung-untung kamu Sebelum terlambat Cari cepet-cepet Minta pembela sama dia Cari yang paling pinter di Indonesia Jangan sampai salah Ya? Karena geliknya udah masuk nih Oke Martel Pesulap merah Ternyata Samsudin nggak sadar-sadar juga ya Pesulap merah jelas nampak di mata Dan sungguh nyata edukasinya Lah kalau kamu Samsudin Edukasinya mana? Edukasi kok nipu Samsudin? Sekarang edukasi memang bentuk dan caranya begitu ya? Kalau memang benar iya Berarti Indonesia ini sudah aneh lah Samsudin Masa kamu bilang sama pesulap merah Kita sama-sama edukasi Wak-wak-wak-wak Edukasi kok nipu Samsudin? Kok ngobati orang pakai keris petir? Pasien kamu sampai keluar paku tanah dan lain-lain Itu ya yang dinamakan edukasi kamu Kalau kamu benar edukasi Jumpahlah sama pesulap merah Lakukan pembuktian keris petir dan pengobatanmu Kalau benar adanya Baru kamu namanya edukasi Samsudin Cepat-cepatlah tobat Damsudin Minta maaf sama semua korban kamu Akui semua ilmumu itu tidak benar adanya Jangan keras kepala dan kebanyakan halu Kalau kamu tetap keras dan tidak mengakuinya Maka siap-siaplah untuk menerima serangan ajian lapor balik dari pesulap merah Buat kamu juga wahai Firdaus Oiwobo Jangan kamu anggap kamu pengacara yang hebat dan handal Dan jangan kamu berpikir bahwa setiap laporanmu itu berhasil Pihak kepolisian tidak seperti kamu halunya Pihak kepolisian orang yang cerdas sekaligus berhati-hati dalam membuat keputusan dan bertindak Lain seperti kamu Firdaus Yang suka ngasal-ngasal dalam bertindak Suka membenarkan diri keras kepala dan emosian Itulah kamu Firdaus Oiwobo Tunggu saja tiba saatnya Bapak Firdaus Oiwobo yang terhormat Kamu akan menuai apa yang kamu ucapkan Karena ucapanmu selalu penuh dusta dan kebohongan Gaya kamu keturunan Sultan Bima Tapi bukti tidak ada Hanya halu dan sok diakui Sadar Firdaus Apagak malu? Kita dalamin gitu ya ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan Ya buktiin aja kalau memang itu settingan nih Kalau terbukti itu settingan yang bilang itu settingan Gue beliin alat yang dia mau nih Sumpah demi Allah saya wajar Kalau dia udah hasil buktiin itu settingan Gue beliin apapun yang dia mau buktiin aja Karena itu kan fitnah lagi-lagi kan Lagi-lagi ada panggung fitnah Kalau ngomong doang gue juga bisa bilang Orang-orang yang bilang gue dan Masudin settingan itu gurunya cewek Sekarang jadi cowok Jadi kita rasanya Tuh awai Mau minta belikan apa kamu sama pesulap merah Mau rumah mobil tanah atau tanah wakaf untuk bekal kamu nanti Tapi buktikan dulu omonganmu yang bilang Kalau pesulap merah dan Gus Samsudin settingan Pesulap merah nantang kamu secara terbuka di depan media Pasti kamu liat, jangan kabur kamu awai Buktikan, koar-koar di depan media pesulap merah dan Samsudin itu settingan Tapi bukti pun tidak ada Apalah kamu ini awai-awai Ngomong doang bukti tak ada Anak-anak pun bisa kayak kamu awai Koar-koar aja Kalau mau cari panggung jangan jatuhkan orang Contoh itu pesulap merah dapat panggung dari hasil kerja keras dia sendiri Bermanfaat lagi untuk rakyat Indonesia Masak pintaran murid daripada gurunya Ngaku katanya guru pesulap merah Masa bodoh gitu guru Buktikanlah awai kata-kata kamu itu Kalau terbukti Biar dibelikan apa yang kamu mau Belum punya mobil kamu Biar dibelikan Belum punya rumah biar dibelikan Mau tanah wakaf biar dibelikan Tinggal buktikan ajanya kamu Tentu kamu ngomong gitu kan Pasti ada sebab dan ada bukti-bukti yang kuat Kok ini gak ada Kok cuma omongan doang Sampah kamu awai Tapi tidak perlu ketika panjitingan Ketika mengatakan edukasi Lalu menuduh orang lain Kecuali Kalau panjitingan Yang mempunyai Dari dulu saya mengelaporin masuk di konten hoax Saya dibang korban Saya mengelaporin penipuan Karena banyak merugikan Mengelanggap dari pengobatan Orang kan jadi percaya Seolah-olah benar-benar disantai Walaupun gak merugikan secara umum Secara kesehat Merugikan Jadi transfer ke kelapa Seolah-olah kan Mau jadi percaya Wah ini mau kerjaan Ini ada yang nyata Nah yang kayak gitu-gitu kan Ternyata sobat BRTV Pesulap merah bersyukur Telah dilaporkan polisi oleh Samsudin Karena inilah waktunya Untuk bisa melaporkan Samsudin ke polisi Atas pengobatannya yang menipu rakyat Indonesia Dengan trik-trik recehan Maka buat Samsudin terimaksi Banyak atas laporan Anda ke pihak polisi Karena itulah jalan yang tepat Untuk kamu menuju ruang dingin Yaitu penjara Perseteruan ini sudah berlangsung lama Namun bukti pun belum ada dari diri kamu Samsudin Jadi jika rakyat Indonesia mengatakan Bahwa kamu adalah salah satu dukun nipu dan cabul Kamu jangan tersinggung dan marah Samsudin Karena itulah faktanya Buktinya sampai saat ini kamu belum bisa buktikan Bahwa ilmu dan pengobatanmu benar-benar real dari ilmu gaib Faktanya hanya halus semua Setelah kita adalami gitu ya Ada unsur Kemungkinan besar adalah Memang sudah direncanakan Cari pengacara kamu yang paling hebat di Indonesia Cari ya Untung nampingi kamu Sebelum terlambat Cari cepat-cepat Minta pembelaan sama dia Cari yang paling minta di Indonesia Saya akan langsung ke Polda untuk Menerima undangan pelaporan Pemeriksaan Bukti-bukti Dan saksi-saksi yang ada Bukti-bukti